Di Jakarta bagaimana? PPKM-nya sangat ketat ya? Peraturan sangatlah ketat di perantauan, tapi alhamdulillah kita masih tetap... Tapi tetap ikut aturannya sangat mendukung PPKM dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa kembali dengan AAK Channel, pecinta kelapa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia tentunya. PPKM Darurat Hari ini adalah hari terakhir PPKM Darurat Dan baru saja PPKM ini berakhir, kini muncul lagi PPKM Maksa. Apa sih PPKM Maksa? Mari kita cari tahu. Bro Dady ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung lagi ya setelah terjebak PPKM. PPKM yang agak sedikit menyengsarakan. Tapi ya, insya Allah kalau yang ini PPKM yang sangat dianjurkan ya. Apa sih arti PPKM Maksa? PPKM, para pecinta kelapa muda ya. Maksa lagi ya, maksanya apa? Minum air kelapa muda, insya Allah sehat, alhamdulillah ya. Oke guys, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap keren. Oke, semangat, mantap. Mantap, mantap, mantap. Maksa ikna, terbisaan. Ayo, para pecinta kelapa boleh bergabung ya. Dengan para pecinta kelapa yang lainnya. Segar guys, ya. Mantap. Pengen. Enak kan? Ya, mantap. PPKM yang dianjurkan pemerintah untuk sementara diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 25 ya. 25 Juli 2021. Dan banyak sekali ya yang terdampak. Tapi saya yakin itu demi kebaikan masyarakat juga, insya Allah. Iya, betul-betul. Dan oke guys, selama pandemi ini kita harus tetap percaya diri dan optimis selama menjalani kisipan hidup ini. Mesti terlambat, namun bukan suatu alasan kata terlambat itu. Segala hal punya penyesalan dan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Dan perubahan tak akan datang tanpa usaha untuk merubahnya. Nah. Semangat guys. Wah, betul sekali ya. Sangat setuju ya. Allah Akbar. Ya, intinya mari kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan pandemi ini segera lenyap dan musnah dari muka bumi ini ya. Amin. Dan kita harus tetap penuh dengan keyakinan. Keyakinan akan tumbuh, manakala segala daya dan upaya disertai doa telah maksimal dilakukan dengan prinsip. Percaya pada kemampuan kita dan yakin takbir akan kuasa Allah adalah awal kesuksesan. Oke guys, tetap semangat, tetap sehat dan tetap keren. Oke, betul ya. Memang harus usaha juga harus maksimal. Dan seperti ini, kita mengkonsumsi atau rutin mengkonsumsi air kelapa muda ini sebagai ikhtiar kita ya. Supaya tetap sehat untuk imunitas tubuh kita yang kuat juga ya. Karena kalau saja kesehatan itu cukup dengan keinginan saja. Niscaya semua penduduk di muka bumi ini pasti sehat semua. Makanya kesehatan pun perlu diusahakan. Betul kan Ucu? Oke, tetap. Dan bagi kalian guys, para pecinta kelapa ya. Boleh bergabung dengan PPKM Maksa ini ya. Karena memang sangat-sangat dianjurkan. Insya Allah tidak ada efek sampingnya ya. Paling efek depannya. Efek depannya itu ya itu. Sehat Insya Allah ya. Yang jelas nggak ada efek jeranya. Nggak ada. Malah ketagihan ya, seger. Oke guys, PPKM ya. Tetap di rumah. Kalau masih banyak uang. Tetap sehat, tetap semangat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Ucu ya. Pokoknya, jaga kesehatan ya. Dalam kondisi apapun, kesehatan memang sangat utama ya. Karena kalau sudah sakit, bukan merepotkan diri sendiri. Terkadang merepotkan orang tua, saudara, dan yang lainnya. Makanya tetap jaga sehat. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Dan bahagia tentunya. Amin. Bagi kalian yang sudah bergabung dengan AAK Channel, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi yang baru bergabung, silakan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton